Halo semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya di channel Konyago ketiga. Hari ini, saya ingin menunjukkan bagaimana membuat animasi menggunakan kamera view. Ini akan membuatnya mudah bagi kami untuk membuat presentasi. Langkah pertama, kami akan membuat light out untuk kamera pad. pergi ke space, aktif vertex, klik point ini, aktif sketch, aktif plane, membuat plane top for refresh, dan membuat parameter 10 ini adalah 1100 mm. Oke, pergi ke plane ini, aktif circle, klik dari point ini, to this point, aktif smart dimension, make this circle diameter is 4000 mm. Active vertex, klik this point, this point, this point, and this point, exit sketch. change. Like this plane again, click from plane for reference, and click this point. time frame, okay, go to this plane, aktif circle, klik this point, to this point, aktif smart dimension, time frame, okay, go to this plane, go to this plane, aktif circle, klik this point, to this point, let's click,map Ashe absolutely brush, oh switch. mirrors, green light, go to this plane, and click, okay, go to this plane, this center point, and we hear that this plane, like this plane obviously like it or to the plane, but the plane with the plane, it's 수 between clear and TO this plane, and well, so we Nichols and I have to do the gain of this plane, darKS 셀 time as well, and it's to this plane, set the plane, and emiss cheese and terus trace them apart. Sekarang kita akan membuat animasi, masuk ke motion study, keputusan view key, masuk kamera, klik kamera, create camera. Lihat? Sekarang skrinnya dikumpulkan ke dua. Skrin kanan adalah kamera view, dan skrin kanan di atas adalah untuk mengatur posisi kamera dan parameter kamera. Kita akan memilih pilih target view. Pilih pilih target view parameter, dan klik pilih pilih ini untuk kamera set posisi. Dan Anda dapat mengkontrol pilih kamera seperti ini. Dan pilih ratio adalah 4 x 3. Oke. Sekarang Anda dapat menggerakkan kamera posisi seperti ini. Klik-klik pada 4 x 2. Klik plus key. Klik-klik key ini. Itu membuat automasi Anda pergi ke parameter kamera. Ini tidak penting. Klik kamera posisi yang anda inginkan. Klik klihatan ini. Lihat? Kamera view adalah klihatan. Oke. Klik-klihatan yang anda jalan dengan klihatan kamera. Klik-klihatan yang anda inginkan. Klik-klihatan yang anda inginkan. Klik-lik. Sekarang kita akan menunjukkan motor, klik motor, klik dengan bule cepat, jangkau kecepatan 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 Oke klik calculate to remake the animation Selamat menikmati kecepatan Kisah Sekarang kita akan melakukan 세ah pelan, menbug gatan dari society dan pergi ke 6 second, menyalakan kunci, klik di atas, klik di atas, klik di atas, klik di atas ke transparan. ke 20 second, menyalakan kunci, dan menyalakan kunci ke 22 second, klik di atas keamanan, klik di atas keamanan, klik di atas keamanan, Sekarang kita akan menyimpan animasi ini, klik ikon ini, klik ikon aspek ratio, mengubah ratio per meter menjadi 1920 x 1080, dan mengubah frame per second per meter menjadi 15, klik save, ok, dan klik yes. Ini akan mengambil masa yang lama, hanya melihat pengaturan. Terima kasih, sebelum anda menyimpan animasi, jangan lupa untuk menyimpan kamera. Menyimpan gambar ini, dan menyimpan gambar ini. Menyimpan animasi lagi, dan animasi seperti ini.